halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang teman-teman semua di channel keluarga errando hari ini aku membuat tutorial cara aku membersihkan kaca atau cermin yang nodanya teman-teman bisa lihat sendiri seperti di video ini ini cerminnya udah lama gak aku bersihin udah lebih dari 3 bulan gak aku bersihin dan sekarang aku mau bersihin oke sebelum tonton jangan lupa subscribe like komen dan share ya selamat menonton pertama aku siapin dulu wadah yang ukurannya kecil terus aku taruh pasta gigi terserah mau pasta giginya apa aja mereknya aku pakai merek dari pepsoden sebanyak 1 sendok teh terus aku taruh sabun cuci piring kali ini aku pakai dari mama lemon sebanyak kurang lebih 1 sendok makan terus aku taruh lagi cuka putih kurang lebih 1 sendok makan bahan-bahan ini bisa kamu dapatkan di rumah ya oh ya sebelum kamu mengerjakan pembersihan ini jangan lupa untuk menggunakan sarung tangan agar tangan kamu terlindungi dari bahan-bahannya akan kita gunakan terus bahan-bahannya kita aduk oke ini penampakan kaca atau cermin yang belum kita bersihkan dari jauhan ya ini aku pakai singlet yang udah robe yang potongan singlet terserah kamu mau pakai kain yang apa aja terus baru kita mulai mengoles bahan campuran tadi ke cerminnya aku oles dari bagian yang atas pada saat kita mengoles jangan lupa cerminnya juga sembari kita tekan kacanya sambil digosok sambil ditekan juga ya pengerjaan ini membutuhkan waktu kurang lebih kisaran 3 menit untuk satu cermin kita bisa berulang gosok-gosoknya di bagian cermin yang terasa tebal kotornya kita diamkan selama 5 menit terus aku siram air di bagian kacanya ini aku pakai air kerang dari wastafel ini ya kalau kamu punya semprotan bisa pakai semprotan atau spray kali ini aku pakai air yang dari kerang aja jadi tinggal kita usap-usap sehingga bahan-bahan tadi terangkat dari cerminnya oke sesudah kita bilas-bilas kita gosok terus kita tinggal lap cerminnya pakai pembersih kaca yang kayak gini nah jadi teman-teman bisa lihat ya itu noda-noda di cerminnya itu udah terangkat kalau kamu gak punya pembersih kaca yang kayak gini koran juga bisa digunakan untuk mengelap kaca atau cermin ini oke teman-teman ini penampakan sesudah dibersihkan aku dekatin ya kameranya teman-teman bisa lihat teman-teman bisa lihat ya ini kacanya udah kinclong ini dari arah dekat udah kinclong bersih dan eksperimen kita kali ini berhasil oke terima kasih sudah menonton selamat mencoba assalamualaikum bye 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 selamat mencoba selamat mencoba